Jika Anda memilih untuk mencukur rambut kemaluan hingga bersih atau hingga botak, masalah akan muncul ketika rambut mulai tumbuh karena tumbuhnya kecil dan terasa tajam dan akan memicu gatal. Untuk menghindarinya, maka Anda gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan gunakan bahan katun. Rambut kemaluan ternyata memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan organ kelamin. Yang pertama manfaatnya adalah untuk mencegah iritasi antara kulit organ kelamin dengan pakaian dalam akibat gesekan langsung antara kulit organ kelamin dengan pakaian dalam. Termasuk untuk mencegah gesekan antara kulit organ kelamin dengan kulit organ kelamin lainnya pada saat melakukan hubungan seksual. Karena rambut kemaluan bisa menjadi bantalan untuk mencegah gesekan tersebut. Yang kedua, rambut kemaluan berfungsi untuk mencegah bakteri patogen masuk langsung ke dalam organ kelamin. Dan yang ketiga, folikel pada rambut kemaluan akan memproduksi sebum yang akan mencegah bakteri patogen berkembang biak. Cara merawat rambut kemaluan tentunya rutin membersihkan menggunakan air dan sebaiknya tidak menggunakan sabun pembersih yang mengandung pewangi. Dan jika Anda ingin mencukur rambut kemaluan, maka tetap ada manfaatnya. Yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, maka akan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan sensasi seksual. Dan yang ketiga, akan menyenangkan pasangan Anda. Nah, jika Anda ingin mencukur rambut kemaluan, maka gunakan teknik shaving atau waxing. Jika Anda menggunakan teknik shaving, maka gunakan alat cukur yang bersih dan cukurlah rambut kemaluan searah dengan arah tumbuhnya. Sedangkan, kalau Anda ingin mencukurnya menggunakan teknik waxing, sebaiknya lakukan dengan terapis karena memerlukan skill yang khusus. Dan jika Anda ingin menggunakan cara yang lebih nyaman dan dapat lebih lama tumbuhnya, maka Anda dapat melakukan laser IPL. Oleh karena itu, rawatlah rambut kemaluan untuk menjaga kesehatan organ intim Anda. Saya Dr. Kalancari dan sampai ketemu di topik kebahasan berikutnya.